Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan mendesain jam dinding custom logo. Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini. Ini ada 4 model jam dinding. Dan di video ini juga akan saya bagikan 4 model faktor jam. Yang dapat anda gunakan untuk desain jam dinding. Desain bio baby. Dan juga akan saya bagikan 4 logo. Format Corel, Photoshop, PMG, JPG, dan PDF. Yaitu logo NU, logo Muhammadiyah, logo MUI, dan logo Rumah Jakat. Untuk mendapatkan semua file yang saya bagikan. Teman-teman bisa kunjungi tutorial.com Nah disini juga saya jelaskan cara teori. Bagaimana cara menempatkan logo di tengah-tengah desain jam kita. Empat sektor yang saya bagikan seperti ini teman-teman. Ini yang pertama, ini standar banget. Seperti jam kebanyakan. Seperti ini formatnya. File yang saya bagikan satu paket teman-teman. Ada formatnya Corel, ada formatnya Photoshop, ada JPG, PNG, dan PDF. Untuk ukuran desainnya 30x30 cm. Ukuran file-nya 7,14 MB. Phone yang saya gunakan Arial. Nah untuk mendownload teman-teman bisa klik disini. Passwordnya adalah OnlyRidwan. Jadi saat di-download dan di-extract passwordnya adalah OnlyRidwan. Downloadnya via Google Drive. Dibuka saja teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal klik tombol ini. Untuk mendownload maka secara otomatis akan terdownload. Model yang kedua seperti ini teman-teman. Angka 12, angka 3, dan angka 6. Juga angka 9. Saya buat besar. Juga ada penambahan disini. Menit ke 5, menit ke 10, ke 15, sampai menit ke 55, sampai 60. Ada penambahan. Ini model yang kedua. Formatnya sama. Desainnya 30x30 cm. Yang saya bagikan juga sama. CDR, PSD, JPG, PNG, dan PDF. Di sini link downloadnya. Passwordnya ini sama. Nah jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara saya membuat jam seperti ini. Bisa melingkar seperti ini. Cara otomatis melingkar dan tersusun serapi seperti ini. Teman-teman bisa klik disini. Untuk di blognya. Kalau di Youtube-nya teman-teman bisa klik disini. Teman-teman buka aja. Hanya 5 menit desain jam dinding dengan Corel. Ini yang videonya. Kalau ya ini yang di blognya teman-teman. Penjelasan cara teorinya disini. Nah teman-teman bisa buka. Bagaimana cara membuatnya. Ini saya jelaskan detail banget. Sampai tercipta seperti ini. Nah gitu teman-teman. Nah membentuk seperti ini. Penambahan jamnya atau angkanya. Seperti ini. Nah hasilnya seperti ini. Ini penjelasan cara teorinya teman-teman. Nah ini penambahan jarum jam. Seperti ini. Penambahan background di dalamnya. Kalau misalkan kurang jelas dari teorinya. Teman-teman bisa klik disini. Untuk membuka. Kanal Youtube-nya ini. Oke ya. Nah berikutnya desain faktor jam yang ketiga. Ini teman-teman. Yang ketiga yang ini. Ada penambahan abjad Arab-nya teman-teman. Disini saya ubah jadi angka Arab gitu ya. Formatnya sama teman-teman. CDR, PSD, TPG, PNG, PDF. Ukuran desainnya sama 30x30. Terus ukuran file-nya 7,29MB. Link dulunya disini. Maksudnya ini sama. Nah untuk faktor yang keempat. Atau desain faktor jam yang keempat. Seperti ini ada penambahan disini. Saya besarkan. Ada penambahan disini. Ada menit pertama, menit kedua, menit ketiga, menit keempat. Ada penambahan. Sampai menit ke-59. Terus juga simbolnya ini saya ubah. Ada penambahan disini. Teman-teman, kalau yang faktor yang keempat. Nah kalau untuk logonya teman-teman, teman-teman bisa download disini. Ini logo NU-nya. Untuk contoh kita desain nanti. Teman-teman ambil. Nah disini teman-teman. Untuk logo ini, saya juga beri format CDR, PSD, JPG, PNG, dan PDF. Ini ukurannya. Terus ini ukuran file-nya. Download-nya disini sama. Password-nya ini. Dan ini logo Muhammadiyah-nya. Logo Muhammadiyah. Download-nya disini. Ini logo MUI-nya. Sama. Yang saya berikan juga CDR, PSD, JPG, PNG, dan PDF. Disini link download-nya. Yang terakhir, ini rumah Jakart. Disini teman-teman. Nah disini link download-nya. Format juga sama, saya bagikan. Ada 5 file. CDR, PSD, JPG, PNG, dan PDF. Nah untuk cara menggunakan atau memasukkan logonya. Teman-teman bisa lihat penjelasan cara teorinya disini. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nanti hasilnya jadinya seperti ini. Untuk logo yang lain, caranya sama. Jadi memasukkan logo itu dengan menggunakan power clip. Akan kita praktekkan nanti di video ini. Dan hasilnya sama. Atau caranya sama. Seperti langkah yang di atas ini untuk logo-logo yang lainnya. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Setelah dicetak dan ditempel di papan MDF, bentuk lingkaran hasilnya seperti ini teman-teman. Tinggal diberi jarum jam disini atau dikasih mesin jam. Sudah siap untuk dipasarkan. Atau dijual teman-teman. Nanti di bagian belakangnya seperti ini. Ada penambahan mesin jamnya. Nah bahan yang dibutuhkan untuk membuat jam dinding papan MDF ini. Yang pertama itu ini teman-teman. Papan MDF. Bentuklah lingkaran. Jadi di bagian belakang ada lubang untuk menaruh mesin jamnya. Jika teman-teman bingung bagaimana cara membelinya dan berapa harganya. Teman-teman bisa cek disini. Cek harga. Maka akan terbuka Tokopedia. Banyak banget nih. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan budget teman-teman. Ini teman-teman banyak banget nih yang bentuk lingkaran ya. Tidak sesuaikan. Nah berikutnya bahan yang diperlukan adalah. Stiker Pinil. Ini menggunakan tinta art paper. Dan jika teman-teman tidak mempunyai printer yang menggunakan tinta ini. Sebaiknya cetak di percetakan saja. Murah kok. Kalau untuk stiker Pinil harganya bisa cek disini. Ini harga-harganya teman-teman. Oke ya. Nah berikutnya yang diperlukan adalah mesin jamnya. Mesin jamnya seperti ini teman-teman. Cek harga disini. Banyak banget. Pilihannya ada yang Rp3.000. Ada yang Rp10.000. disesuaikan dengan kebutuhan dan harga jual teman-teman. Oke ya. Oke seperti itu nih saya close. Saya close. Saya close. Nah itu teman-teman. Ini bahan-bahannya. Dan cara membuat atau memasukkan logonya. Di sini. Di sini teman-teman bisa teman-teman baca kembali. Nah biar tidak bingung. Atau penasaran bagaimana cara memasukkan logonya. Akan kita praktekan. Sebelum kita mulai bagaimana cara memasukkan atau menambahkan logo di faktor jam kita ini. Teman-teman harus download dulu faktor jamnya. Dan lalu di ekstrak teman-teman. Maka teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Nah ini. Ini file-file nya. Ini faktor jam 1. Faktor jam 2, 3, dan 4. Dibuka saja. Lalu teman-teman buka Corel. Ini ada Corel nya. Ini saya simpan ke Corel X4. Kita buka saja teman-teman. Kita buka. Nah ini hasilnya teman-teman. Saya punya contoh seperti ini. Nah ini contoh faktor yang pertama. Seperti ini teman-teman. Nah kita akan praktekan menggunakan faktor jam yang ketiga. Nah ini ya. Ada abjad Arab nya. Nah ini teman-teman. Pertama teman-teman ambil dulu. Atau teman-teman download dulu. Logo. Saya menggunakan logo NU dulu teman-teman. Ambil logo NU. Saya buka dulu. Teman-teman. Teman-teman harus buka dulu ya. Kan setelah di download. Seperti ini. Saya ambil logo NU. Saya ekstrak dulu ke kanan. Ekstrak akhir. Nah minta password. Masukkan passwordnya only read one. Lalu kita oke. Nah disini. Nah teman-teman buka yang format Corel nya saja. Buka gitu ya. Nah gini. Lalu kita ambil logonya. Kita copy paste. Set. Ctrl C. Saya letakkan disini. Saya paste. Disini saya geserkan kesini teman-teman. Terus saya besarkan. Nah sekitar yang begini saja. Karena saya ambil logonya saja teman-teman. Gini. Oke ya. Nah ini di ekstrak teman-teman. Kita ekstrak. Kliknya disini. Kita pisahkan antara background dan logonya. Nah. Ini background nya ini kita ambil begini. Yang ini kita seleksi semua. Lalu kita group. Yang ini kita besarkan. Kita ambil. Background nya ini untuk background di jam kita ini teman-teman. Nah begini. Besarkan saja. Sudah begini. Lalu teman-teman klik. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan ke dalam sini. Masukkan. Maka otomatis. Masukkan. Dalam. Lingkaran. Jam ini. Nah logo ini juga caranya sama. Kita masukkan juga. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Masuk logonya ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman tinggal atur. Tinggal atur. Misalkan hanya menampilkan. Ini di angka 12. 3, 9, dan 6. Berarti yang lainnya di delete saja. Ini kita delete. 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 Nah begini. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna putih. Ini kita putihkan juga teman-teman semua. Kita putihkan semua. Teman-teman kalau bingung. Cara memilihnya satu persatu di seleksi seperti ini. Gitu teman-teman. Kita kasih warna putih. Seleksinya begini teman-teman. Kita kasih warna putih. Oke ya. Pelan-pelan saja teman-teman. Pelan-pelan saja. Soalnya kalau kita seleksinya ikut yang lainnya. Jadi ikut. Opsi yang kalian jadi warna putih juga. Oke. Pelan-pelan saja. Begini. Nah ini kan kena nih. Ini seleksinya. Pelan-pelan saja. Oke. Selesai ya. Nah kalau proses cetaknya teman-teman. Ini jarum jamnya di-delete. Nggak usah pakai jarum jam. Nanti ikut tercetak. Karena akan kita tempel di papan MDF lingkaran atau bulat. Bisa adalah. Bisa adalah. Seperti ini. Nah jika teman-teman ingin menambahkan background. Selain warna hijau. Atau background yang bermotif. Teman-teman bisa. Download. Backgroundnya. Saya ambil contoh backgroundnya ini. Teman-teman. Saya copy. Saya letakkan di sini. Saya letakkan di space. Kita masukkan ya. Backgroundnya ya teman-teman ya. Kita masukkan. Caranya sama. Di kanan. Di kanan. Silii power clip. Nah ini kan logonya tertindih ya. Tertindih. Kita edit ya teman-teman ya. Di kanan. Edit power clip. Ini saya delete saja. Nah ini logo ini saya pilih ke bawah. Di kanan. Of order to back. Lalu di kanan. Finish. Nah. Jadi teman-teman. Nah ini yang kita inginkan. Hasilnya seperti ini. Lalu. Dicetak. Ukurannya 30x30. Tapi ini saya buat ukurannya tidak 30x30. Ini saya buat 29x29. Jadi yang papan MDF-nya itu 30x30. Jadi hasilnya di luar. Seperti ini teman-teman. Seperti yang pada tahun kali ini. Nah hasilnya begini. Nah. Ini kan papan MDF-nya. 30x30. Desainnya 29x29. Kalau mau dibikin full. Seperti ini juga tidak apa-apa. Desainnya ukurannya 30x30. Tinggal diberi jarum jam. Seperti ini. Paham ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Untuk model jam yang lainnya. Caranya sama juga teman-teman. Ini misalkan. Saya ambil contoh. Ini saya delete saja. Saya ambil lagi. Contoh. Untuk logonya. Ini. Rumah Jakat. Nah. Klik kanan. Struck here. Masukkan password. Ini Ridwan. Terus saya OK. Saya buka lagi yang Corel-nya. Nah. Gini teman-teman. Saya ambil. Saya copy. Saya lepaskan di sini. Saya paste. Nah. Ini. Ini teman-teman. Ini saya pisahkan antara flex-nya. Dengan object love-nya. Yang saya ambil object love-nya. Saya besarkan. Saya letakkan di sini. Ini bawahkan sedikit. Nah. Begini. Jarum jamnya. Kita. Seleksi dulu. Lalu kita pisahkan. Atau kita keluarkan dulu. Begini. Atau kita pindah ke atas. Control-Fu. Seperti ini. Jarum jamnya. Nah. Ini tulisan rumah Jakatnya. Kita. Ini kita group. Ini ada kita group. Saya senterkan. Tekan C. Saya kecilkan. Oke. Yuk teman-teman. Gimana? Mudah bukan? Oke. Seperti itu ya. Tinggal disesuaikan teman-teman. Dengan logo-logo yang lainnya. Nah. Ini nilai jualnya. Setelah jadi. Setelah jadi. Seperti ini. Ini nilai jualnya. 60 ribu teman-teman. Ada yang 60 ribu. Ada yang 70 ribu. Ada yang 75. Sesuai dengan. Diatur dengan. Budget dana yang dikeluarkan. Untuk membuatnya teman-teman. Jadi seperti itu. Cara memasukkan. Atau menambahkan logo. Pada faktor jam yang telah saya siapkan. Teman-teman. Nah itulah teman-teman. Desain jam dinding. Custom logo. Semoga. Tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jika kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.